3 Yohanes, Pasal 1 Salam dan pujian untuk Gayus. Salam dari Penatua Jemaat. Kepada Gayus, Saudara Seiman yang sangat aku kasihi. Saudaraku yang terkasih, aku berdoa agar kamu berhasil dalam segala hal. Semoga kamu sehat-sehat selalu, sebagaimana hidup rohanimu. Aku sangat bersuka cita mendengar dari saudara-saudara seiman yang datang dan menceritakan tentang hidupmu yang terus berjalan dalam kebenaran. Suka citaku yang terbesar adalah ketika aku mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang terkasih, kamu telah menunjukkan kesetiaanmu dengan menolong saudara-saudara seiman kita sekalipun kamu tidak mengenal mereka. Orang-orang ini telah menceritakan kepada jemaat tentang kasihmu. Tolonglah mereka agar dapat melanjutkan perjalanan sesuai dengan yang Allah inginkan. Sebab mereka pergi demi nama Kristus tanpa menerima bantuan apa-apa dari orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Karena itu, kita harus menolong mereka supaya kita ikut ambil bagian dalam pekerjaan mereka bagi kebenaran. Kabar tentang Diotrephes dan Demetrius Sebenarnya aku telah menulis surat kepada gereja. Tetapi karena Diotrephes selalu ingin dianggap sebagai pemimpin, ia tidak mau mendengar apa yang kami katakan. Jika nanti aku datang, aku akan menunjukkan semua perbuatannya. Ia memfitnah kami dengan kata-kata yang jahat. Tidak hanya itu saja, ia juga tidak mau menerima dan membantu orang-orang percaya. Bahkan ia juga melarang orang-orang lain yang ingin menolong mereka. Jika orang-orang ini tetap menolong mereka, ia akan mengeluarkan mereka dari gereja. Saudaraku yang terkasih, jangan meniru apa yang jahat, tetapi tirulah apa yang baik. Orang yang berbuat baik adalah milik Allah, sedangkan orang yang berbuat jahat belum mengenal Allah. Mengenai Demetrius, semua orang mengatakan hal-hal yang baik tentang dia. Dan itu memang benar. Kami juga mengatakan seperti itu. Dan kamu tahu apa yang kami katakan adalah benar. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin aku katakan kepadamu. Tetapi aku tidak mau menuliskannya dalam surat ini. Aku berharap dapat segera bertemu denganmu sehingga kita dapat berbicara secara langsung. Terima kasih. Terima kasih.